Kalau kamu sering merasakan nyeri di persendian, hati-hati, bisa jadi itu penyakit artritis. Artritis autoimun atau sering terkenal dengan istilah artritis reumatoid adalah penyakit radang kronis yang menyerang lebih dari sekedar persendian. Pada beberapa orang, kondisi ini dapat merusak berbagai sistem tubuh, seperti kulit, mata, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Reumatoid artritis terjadi ketika sistem kekebalan tubuh secara tidak sengaja menyerang jaringan tubuh sendiri. Pada akhirnya, kondisi ini mempengaruhi lapisan sendi, menyebabkan pembengkakan hingga erosi tulang dan kelainan bentuk sendi. Artritis reumatoid dan radang sendi psoriatik adalah salah satu jenis radang sendi autoimun yang paling umum terjadi. Efek jangka panjang dari artritis autoimun dapat bergantung pada jenis penyakitnya. Misalnya, artritis reumatoid dapat menyebabkan kelainan bentuk sendi yang membuat seseorang sulit menggunakan tangan dan kakinya. Bahkan, orang yang mengalami permasalahan tersebut juga beresiko lebih tinggi terkena penyakit jantung, penyakit gula, dan juga osteoporosis. Kira-kira apa sih penyebab penyakit ini dan apa solusinya? Kalau kamu mau mencoba selebih lanjut, komen di bawah. Terima kasih telah menonton!